Wasatiyat Islam di Tenggarai menjadi konsep keislaman yang solutif untuk menjawab berbagai persoalan dalam dunia Islam dewasa ini. Ikhtiar siar Islam Wasatiyat sebagai salah satu konsep Islam yang ditawarkan Indonesia menjadi sebuah peran Indonesia dalam berkontribusi dalam kehidupan keislaman sebagai negara mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Lantas, bagaimana tanggapan para tokoh intelektual muslim tanah air terkait konsep Islam Wasatiyat ini? Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Wasatiyah yang ditawarkan oleh Indonesia tidaknya menyangkup konsep kepemimpinan. Karena kepemimpinan yang dimaksud bukan berarti superioritas, tetapi ini sumbangsih peradaban. Wakadali kaja'alna kum ummatan wasato, itu artinya dia memimpin, bukan hanya seperti halnya wasit memimpin pertandingan sepak bola yang ada rule di situ, tapi dia harus menjadi syuhada ala nas, menjadi saksi, menyaksikan, punya keputusan, tapi juga dia sekaligus menjadi masyud, karena dia akan dipersaksikan, dinilai oleh orang lain. Maka konsep wasatiyah ini juga konsep hati-hati, tapi kemudian tidak menjadikan seseorang hati-hati dan tidak berkontribusi. Jadi mengarah kepada konsep ada tawazun, balancing, ada moderasi, ada titik temu antara hal-hal yang tidak baik, kemudian dielaborasi menjadi sebuah kontribusi peradaban bagi dunia khususnya. Dan terlebih kalau Indonesia, dengan pengalaman-pengalaman adanya multi kultur, kemudian heterogonitas yang sangat luar biasa, saya kira nanti bisa dipromosikan untuk dunia, bukan hanya umat Islam di sekitar kita, tetapi untuk seluruh dunia, baik yang muslim ataupun yang non-muslim. Iya, jadi gini, kalau Indonesia kemudian bicara soal Islam wasatiyah, saya kira proporsional pada tempatnya. Karena kalau mau bicara, ini faktual juga, fakta di lapangan, maka Indonesia itu lebih pantas mengusung soal wasatiyah. Bukan saja pada tataran konsep yang sifatnya normatif itu, tapi realitas juga menggambarkan itu. Jadi kalau misalnya ada pernik-pernik kecil yang kemudian dianggap intoleran itu, itu sesuatu yang wajar. Sama seperti sebuah rumah tangga, itu kan pasti adalah pernik-perniknya itu. Tapi itu kan bukan menggambarkan yang keseluruhan, kecuali kalau keluarga itu sudah cerai, nah itu baru. Yang terjadi di Indonesia kan hanya pernik-pernik kecil saja, bukan yang arus mainstream bahwa Indonesia itu intoleran. Nah ini sudah, nah itu makanya, jadi saya termasuk yang membantah itu, saya menyoal itu ketika sering orang itu mengkampanyekan, mengkampanyekan, ironisnya kemudian itu justru datang dari orang Indonesia sendiri, mengkampanyekan Indonesia sebagai negara yang darurat intoleran. Makanya tadi saya sampaikan, saya bandingkan dengan negara-negara yang lain, yang heterogenitasnya sama, maka Indonesia itu jauh dan jauh lebih toleran, dibanding dengan negara-negara yang mempunyai tingkat heterogenitas yang sama. Ini Indonesia dibawah utusan, sekarang ini utusan khusus presiden ya, untuk dialog agak antara agama dan pradabah, itu memang sekarang berusaha mengkonsolidasikan wasatia Islam di Indonesia. Wasatia Islam di Indonesia itu, islam yang inklusif, islam yang toleran, dan islam yang akomodatif. islam yang toleran, toleransinya itu islam toleran terhadap budaya, terhadap non-muslim, dan lain sebagainya, terhadap negara, walaupun juga kritis sama pemerintahan. Nah, kita melalui pengembangan wasatia Islam ini, pertama kali nanti akan dilakukan dengan mengundang sekitar 50-an ulama dan pemikir islam dari seluruh dunia. Dan Indonesia akan memberikan sumbangan tentang cara bagaimana mengembangkan wasatia Islam ini di seluruh dunia. termasuk juga di dalam berbagai bidang kehidupan, wasatia Islam, bagaimana bagaimana dalam bidang komunikasi, dalam bidang sosial, dalam bidang politik, dan sebagainya. Dan Indonesia dengan wasatia Islam itu menjadi harapan besar bagi dunia mesin lain, bagi juga negara-negara barat untuk bisa mengembangkan islam yang merama, islam yang toleran, yang akomodatif. Oh iya, Indonesia mematuhi putus-putus krisis presiden hidup di Indonesia, dalam waktu 10-15 tahun terakhir, semakin menjadi model bagi para negara-negara dunia muslim, BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan mematuhi penerbangan wasatia Islam yang di dunia. Bisa menciptakan para wakil rektor Koesitas Muhammadiyah Jakarta, para ekang di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.